Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Hari ini kita akan bermain game MOBA lagi Tapi bukan MOBA Legends, yaitu disini saya akan memainkan MOBA Omnioji Arena Dan kenapa saya bermain game ini? Karena ada karakter Inuyasanya yang mendorong saya untuk bermain game ini Jadi Inuyasanya merupakan karakter anime yang sudah lama sekali ya Dan sudah tidak terbeat lagi sekarang Terus kenapa rata-rata Youtuber luar dan Youtuber Indonesia yang besar-besar juga main game ini bang? Mungkin mereka di-endorse ya Jadi abang di-endorse juga atau tidak? Saya tidak di-endorse Jadi saya main game ini dengan keinginan sendiri ya Yaitu karena ada si Inuyasanya ini Jadi buat kalian mungkin ada beberapa yang tidak kenal siapa itu Inuyasanya Jadi Inuyasa ini siluman ya Seorang siluman yang diceritakan di anime-nya Dulu sering sekali nonton ya di TV swasta Dia sering sayangkan film Inuyasa ini Jadi keingat lagi ya masa lalu Kalau tidak salah waktu-waktu SD atau SMP itu Inuyasa sudah ada Oke jadi seperti apa kita lihat Inuyasa di game MOBA ini Apakah seram anime-nya atau enggak ini ya Oke jadi kalau saya lihat disini Untuk skill Inuyasa dari skill 1-nya juga keren sekali Dia kayak menghampaskan pedangnya ke depan Dan menyebabkan physical damage kayaknya ya Untuk skill 2-nya dia teleport ke depan Nah keempat ke depan Mantep itu ya Jadi benar-benar kayak yang di anime itu kuat dia Di MOBA juga ikutan kuat Total power ya Oke jadi MOBA ini juga keren ya menurut saya Dengan grafiknya Dengan fitur-fiturnya juga Seperti ini Ini seperti umang-umang Tapi diganti menjadi bisa jalan sana sini ya Dulunya umang-umang di ML juga ada jalan-jalan sana sini ya Sekarang sudah enggak lagi ya Oke untuk monster jungle-nya juga unik-unik disini ya Tema-temanya ya Jepang banget lah Oke kita lihat kekuatan si Inuyasa ini ayo Kita hajar yang berdua ini Ayo dekat-dekat Cuman Inuyasa ini darahnya tipis banget anjay Tuh mamam tuh Nice ya Uh keren gak tuh Jadi damagenya gede Tapi darahnya tipis banget Dia seperti seorang Assassin mungkin ya Assassin atau Factor ya Tapi lebih ke Assassin kayaknya Ini darahnya tipis banget Gimana loh Sini loh Gompat Mampus Nice Tuh dia Nafsu banget ngekill teman kita ya Mati juga dia Oke untuk tampilan Grafiknya memang lumayan Kalau saya lihat Mungkin grafik Moba ini lebih Di atas Heroes Evolve ya Karena saya juga mencoba banyak Moba Aop juga ya Aop Mungkin grafik ini Lebih keren menurut saya Kalau buat kalian yang bilang Kalau abang coba semua Moba kok Aop gak dimainin Ada Kalian cek di playlist aja Semua Moba ada saya mainin Semuanya ada di playlist bisa kalian lihat semua Di youtube saya Tapi kebanyakan memang game ML sih ya Karena Kita juga di support sama Moonton Kalau ada Nethace ini support saya juga Saya bakalan bikin Gameplay Moba ini terus gitu ya Kalau di endorse ya Kalau di support gitu ya Kalau gak di support ya udah Kita mainin Lama-lama sekali aja gitu Pas ada hero-hero bagus aja Kita mainin Itu aja loh Kabur dia Oh Masih kekdifat kita sini Nice Rampage Wah itu apaan tuh Waduh kena stone Jadi untuk Skill Skill Kinu nya saya ini memang keren banget Asli Dari Pasifnya Sepertinya pasifnya itu Setiap kali Dua kali dia memukul Dia ada mengempaskan pedangnya Kedepan juga Bukan skill satunya ya Dari pasifnya Sepertinya itu Dan Attack speednya juga Cenceng banget Anjir Ini loh Kari mati Kari mati loh Tuh Gila gak tuh Unstoppable Dari 5-0 ya Ini berasa Lawan bot ya Kita disini ya Untuk buffnya juga Ganti-ganti ya Kalau kita lihat Buffnya dalam bentuk Model naga Dan warnanya berubah-ubah Ada ungu Ada putih Kalau gak salah ya Kita hajar dulu ini Ini loh Gila Damage-nya Sadis banget Nah ini Warna hijau Naganya Masing-masing warna Berbeda Buffnya Dan buffnya itu Bisa kalian lihat Di sekeliling badannya Indonesia itu Berkeliling-keliling Itu ya Gak kayak Ini Pasifnya Freya Oh ada Gurita Sotong Eh bukan Gurita Octopus Ada Mr. Octopus Disini Ngapain dia Disini Kita hajar dulu ya Ini seperti Kura-kura ya Mungkin Memberikan kita Tambahan gold Ajar terus Polonya ya Kurasa ini Krakeng ya Namanya Kraken Krakennya Udah K.O Udah mati Ini berasa Lawan bot ya Musuhnya Seperti bot Sekali Tapi gak mungkin Masa Iya Tadi botnya Bisa ngejar Sampai ke tower Itu Nah ini buff Warna hijau Lagi Kita dapatnya Gak tahu Nambah apa Ini Tipe buffnya Banyak Nah ini Merah Sepertinya Nambah Ini Nambah Damage Nah itu Ada Pacaannya Bisa kalian Lihat Di play aja Kalau kecepatan Masing-masing Buff itu Berbeda Ini Berbeda Manfaatnya Saya mencium Ada Inuyasa Halo Brother Sama Kemarin Masa takut Sini Bahaya 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 Sekali Rame Inuyasa Ini Damagenya Gede Tapi darahnya Tipis Gak boleh Terlalu Maju Jadi kita Harus Pandai-pandai Nge-steal Musuh Curi-curi Kita culik Culik Oh Ada Inuyasa Lagi Disana Belum Mati Kamu Mana Dia Hilang Sini Oke Kita Kembali Farming Lagi Untuk Cari Level Lebih Tinggi Di Mobile Ini Juga Level Sampai Level 18 Jadi Rata-rata Mobile Yang lain Level Maksimal 15 Di Mobile Ini Lain Dari Yang lain Dia Level Tetingginya 18 Aduh Gede Banget Ya Sampai Level 18 Itu Besar Banget Anjir Siapa Tau Mobile Kedepannya Ada Yang Sampai Level 20 Maksimal Nya Ya 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 Keren 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 Ya Fiturnya Yang Keren Menurut Saya Dan Grafik Nya Agak Hidup Ya Menurut Saya Sudah HD Juga Dan Juga Untuk Efek Skill Skill Dari Playernya Jadi Efek Skill Setiap Hero Itu Juga Keren Keren Kala Sama Game King Of Glory Sebelumnya Memang Saya Suka King Of Glory Karena Grafiknya Kemudian Dari Efek Skill Hero Itu Keren Keren Banget Efek Skill Hero Wah Inuyasanya Nge-push Di bawah Kita Harus Kejar Dulu Kita Matiin Dia Itu Tuh Bisa Kalian Lihat Airnya Kayak Hidup Banget Gitu Eh Kemana Loh Ini Loh Gila Loh Legendary Oh Ya Ada Satu Kekurangan Di Mobile Seperti Ini Kita Lagi Farming Monster Jungle Misalnya Ada Dua Orang Kalau Di Game Lain Kalau Kita Ikutan Farming Kalau Enggak Last Hit Enggak Matiin Monster Jungle Itu Kan Tetap Dapat XP Tapi Di Game Ini Enggak Nah Itu Kekurangannya Di Kalau Berdua Lagi Farming Hutan Yang Last Hit Yang Dapat XP Yang Bantunya Enggak Gitu Anjir Daya Ini Ada Siluman Dular Dular Berkepal Berkepal Apa Itu Coba Dihitung Dulu 1 2 3 4 5 6 Ajar 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 Ini Seperti 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 Apa Ini Kalau Kita Dino Coba Kita Lihat Dulu Apa Yang Akan Terjadi Orochi Telah Mati Kita Ajar Lagi Inu Liasanya Farming Terus Tapi Nggak Ada Damagenya Sudah Level 12 Dia Farming Terus Tapi Nggak Ada Damagenya Oh Ya Seperti Ini Ada Bantuan Kita Berarti Seperti Di AOV Di AOV Kita Menghajar Apa Itu Namanya Eh Bukan AOV Iya Di King Of Glory Kita Menghajar Nggak Tahu Apa Namanya Nah Jadi Di Tiga Lain Ada Bantuannya Kalau Di Moba Ini Bantuannya Dalam Bentuk Beruang Kalau Di King Of Glory Dalam Bentuk Naga Naga Kecil Dia Akan Tiga Wave Akan Ada Tiga Wave Untuk Bantuannya Nah Itu Dia Ali Wave Dua Per Tiga Betul Sama Jadi Game Mobile Ini Juga Mengambil Fitur Yang Ada Di King Of Glory Sama Seben Mainkan Dulu Men Mainkan Dulu Pengen Banyak Ngetil Lagi Ngetil 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 Dable Kill Dapat Ya Ngetil Terti Triple Kill ada satu lagi maniak akhirnya menang juga kita berhasil mencuri Orochi tadi oke teman-teman semoga kalian terhibur dengan video ini jangan lupa kalian like video ini dan di share ke teman-teman kalian supaya bisa ikutan nonton dan di subscribe juga sampai jumpa lagi di video berikutnya bye bye sub indo by broth3rmax